Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu. Dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali, pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan. Dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat tiga piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi. Dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada tiga mangkuk bubur. Satu berukuran besar, satu sedang, dan satu lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya, mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, Tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin! Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Hmm, bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari tiga kursi yang ada di depan perapian. Salah satu dari tiga kursi tersebut berukuran besar. Satu berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman, dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada tiga tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya, dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya. Dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga Beruang kembali ke rumah. Papa Beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama Beruang membawa buah beri segar, dan bayi Beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa Beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama Beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi Beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran Mama Beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi Beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga Beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga. Dan dia masih tidur di sana. Papa Beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi Beruang. Dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi Beruang, Goldilocks melihat tiga beruang di hadapannya. Dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, ibu! Kami khawatir. Kau baik-baik saja. Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat ibu. Aku tak akan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik di sebuah kastil besar. Suatu hari, ayahnya, Sang Raja, memberikan hadiah ulang tahun sebuah bola emas kepada putri. Selamat ulang tahun, putriku. Terima kasih, ayah. Putri sangat mencintai bola emas ini. Dia menghabiskan sepanjang waktunya bermain dengan bola emas itu. Suatu hari, dia membawa bolanya keluar dan mulai memainkannya dengan melemparkannya ke udara. Putri mendekati sebuah kolam kecil dan terus memainkan bola emas itu. Tepat saat itu, dia tidak dapat menangkap bola yang dilemparkan ke atas. Dan bola itu menggelinding menjauh. Bola aku! Putri mengejar bola emasnya, tetapi bola itu bergerak semakin cepat. Akhirnya bola itu jatuh ke kolam dan tenggelam. Oh, tidak! Putri duduk di tepi kolam dan menangis karena putus asa. Bola emasku yang cantik. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Ribbit! Putri yang cantik, kenapa kau menangis? Ribbit! Putri melihat berkeliling, tetapi tidak menemukan dari mana asal suara itu. Ketika putri melihat dari dekat, dia sadar bahwa itu adalah suara kodok yang ada di samping kolam dan kodok itu memandanginya. Kodok melompat ke arah putri dan bertanya lagi setelah dia berhasil mendekat. Ada masalah apa, putri yang cantik? Kenapa kau menangis? Sang putri terkejut saat melihat kodok yang bisa berbicara. Kodok yang bisa berbicara? Bagaimana bisa? Ya, inilah aku berbicara dengan putri yang cantik. Kenapa kau menangis? Setelah menenangkan diri, putri mulai menceritakan kisahnya. Bola emas yang diberikan ayahku terjatuh ke kolam dan tenggelam. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Kodok mendekati kaki sang putri dan mengajukan penawaran. Putri yang cantik, akan kubawakan bolamu, tetapi sebagai balasannya kau harus melakukan permintaanku. Putri jadi penasaran. Hmm, jadi apa balasannya? Jika kau mau berteman denganku, aku ingin hidup bersamamu di kastil. Putri memikirkan hal itu, lalu menerima tawaran sang kodok. Jadi kodok melompat ke dalam air dan hilang dari pandangan. Tak berapa lama, kodok muncul kembali dengan bola emas dan melemparkannya kepada putri. Setelah menemukan bolanya, putri sangat senang dan mulai berjalan kembali ke kastil. Melihat sang putri pergi meninggalkan kodok, kodok mulai berteriak. Putri yang cantik, kau melupakanku. Kau janji membawaku ke kastil. Rebet. Putri berteriak dari jauh sambil tertawa. Bagaimana mungkin kodok jelek sepertimu membayangkan untuk hidup dengan putri cantik sepertiku? Rebet. Sang putri meninggalkan kodok dan pulang ke kastilnya. Pada malam harinya, raja, ratu, dan putri duduk di meja makan. Tepat ketika mereka mulai makan, terdengar ketukan di pintu. Pelayan melaporkan bahwa seekor kodok telah tiba dan memberi tahu bahwa kodok tersebut diundang oleh putri dan kini meminta izin untuk masuk. Raja dengan terkejut bertanya kepada putrinya. Ceritakanlah apa yang terjadi putriku. Hmm, begini ayah. Putri menceritakan semua tentang peristiwa yang terjadi pagi itu di kolam. Jika kau berjanji kepada kodok untuk mengembalikan bolamu, maka tepatilah janjimu. Raja memerintahkan pelayan untuk membawa kodok tersebut masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan kodok kecil melompat masuk dan berhenti di samping meja makan. Selamat malam semuanya. Dan terima kasih raja karena sudah mengizinkanku masuk. Dengan satu lompatan besar, kodok mendarat di samping piringnya putri. Putri memandang kodok dengan rasa tidak senang. Raja meminta sebuah piring untuk kodok, tetapi sang kodok menghentikannya. Tidak perlu menyediakan piring. Aku bisa makan dari piringnya putri. Kodok mulai makan dari piring sang putri. Putri sangat kesal kepada kodok, tetapi dia pikir bahwa kodok itu akan pergi setelah makan malam selesai dan tetap tidak berkata apa-apa. Tetapi sang kodok tak punya niat untuk pergi setelah makan. Ketika putri meninggalkan meja makan, kodok mengikuti putri ke kamarnya. Waktu berlalu dan kodok mengantuk. Putri, aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur di tempat tidurmu jika boleh. Karena takut ayahnya marah, putri harus menyetujui permintaan ini juga. Kodok melompat ke atas tempat tidur putri dan tidur di bantal putri. Sambil menahan amarahnya, putri berbaring di samping kodok dan tertidur. Keesokan paginya, kodok membangunkan sang putri. Selamat pagi, putri yang cantik. Aku punya satu keinginan lagi darimu. Jika kau melakukannya, aku akan segera pergi. Mendengar bahwa kodok jelek itu akan segera pergi, tanpa kentara menunjukannya, putri sangat senang. Baiklah, katakan apa yang kau inginkan. Aku ingin kau menciumku, putri. Putri melompat dari tempat tidurnya dengan sangat marah. Beraninya kau, itu tak mungkin. Senyum di wajah kodok pun hilang dan digantikan oleh air mata. Putri berpikir sejenak. Baiklah, apa susahnya dengan satu ciuman kecil? Lagi pula aku tak akan melihatnya lagi. Dan akhirnya, putri pun mencium sang kodok. Segera setelah putri mencium sang kodok, sebuah cahaya menyilaukan menutupi kamar itu. Karena silau, putri tak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Putri mulai dapat melihat lagi. Tapi kali ini, dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Tepat di mana tadinya kodok berada, kini berdiri seorang pemuda tampan. Sang putri kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tak percaya dan kemudian bertanya, Siapa kau? Bagaimana dengan kodok yang tadi berdiri di sini? Putri yang cantik, Aku adalah pangeran dari negeri yang jauh. Penyihir jahat mengutukku dan mengubahku menjadi seekor kodok. Untuk mematahkan kutukannya, aku harus bermalam di samping seorang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Berkatmu, aku dibebaskan dari kutukan menjadi kodok selamanya. Sang putri sangat terkejut, tetapi juga sangat senang dengan apa yang dia dengar. keduanya pergi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Ini harusnya pelajaran kedua yang diajarkan kodok kepadamu, putriku. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya dan menghakimi tanpa tahu seluruh kebenarannya. Raja menjamu sang pangeran beberapa hari lagi di kastilnya. Pangeran dan putri mengunjungi kolam tempat mereka bertemu pertama kali. Putri, maukah kau menikahiku dan ikut ke kerajaanku? Sang putri tersenyum dan mengangguk menerima lamaran pangeran. Dan tepat saat itu sebuah suara memecahkan kesunyian. Rebet, rebet. Mereka mencari sumber suara itu. Ada kodok di samping kolam yang memandangi mereka. Mereka menahan nafas menunggu kodok itu bicara. Tapi tak terjadi apa-apa. Keduanya mulai tertawa. Jangan khawatir, kodok kecil. Aku yakin kau pun akan menemukan putri untukmu suatu hari. Dan tertawa lagi. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.